Halo pecinta Asmara 2 Dunia Indosiar, jumpa lagi dengan Megasri S.Y.T. Yang pastinya Mimin akan update Asmara 2 Dunia episode hari ini. Namun bagi teman-teman yang baru saja bergabung jangan lupa tekan tombol subscribe ya, terima kasih. Kirana terus mencari cara agar bisa menemukan kitab chakra yang berada di dalam rumah Aurel. Namun sayangnya Kirana tidak bisa masuk ke dalam rumah Aurel, karena rumah Aurel sudah dipagari dengan ramuan anti-pampir. Kirana yang sebelumnya curiga kepada Sasa jika Sasa punya niat terselubung di rumah Aurel. Bahkan sebelumnya Kirana dan Nathan berniat untuk memaksa Sasa berkata jujur, apa yang sebenarnya dicari Sasa di rumah Aurel. Sepertinya di episode hari ini Kirana sudah mengetahui niat Sasa di rumah Aurel, yaitu untuk mencari pusaka ayahnya yang berada di rumah Aurel. Bahkan Kirana pun bersedia membantu Sasa untuk mencari pusaka ayahnya itu. Namun sebaliknya, Sasa juga harus membantu Kirana mencari kitab chakra di rumah Aurel. Sepertinya malam ini Sasa benar-benar sudah bekerja sama dengan Kirana. Terlihat saja, Sasa sedang berhasil menemukan kitab chakra di rumah Aurel. Sasa terlihat memegang dan membuka kitab chakra itu. Namun hal aneh terjadi pada Sasa. Tiba-tiba kitab chakra itu mengeluarkan cahaya seperti api. Sasa pun kaget dan terkejut, Sasa pun akhirnya melepaskan kitab chakra itu di atas kasur. Apakah Sasa akan benar-benar memberikan kitab chakra itu kepada Kirana? Bikin kita penasaran ya teman-teman. Jika Kirana berhasil mendapatkan kitab chakra itu, maka Kirana akan semakin mudah untuk membunuh Aurel. Karena tidak akan ada lagi yang bisa mengalahkan Kirana.